Intro Haker Bioka kembali aktif, di telegram dan forum Richard, Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Ia menertawakan pemerintah Indonesia yang menyebut telah mengidentifikasi dirinya. Selain itu, Haker Bioka juga menyinggung misinformasi yang diterima pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkap terkait penangkapan pemuda Madiun, lol. Pemerintah Indonesia merasa mereka telah mengidentifikasiku berdasarkan misinformasi dari Dark Tracer yang memberi layanan palsu. Anak ini pemuda Madiun Red, sekarang telah ditangkap dan diinterogasi pemerintah Indonesia. Untuk Dark Tracer, dosa kalian memberikan informasi yang salah kepada para idiot, tulisnya ia juga membagikan link penangkapan pemuda Madiun yang diklaim sebagai dirinya. Bioka juga mengklaim bahwa pemerintah Indonesia melacaknya menggunakan Dark Tracer, namun belum dapat dipastikan. Dark Tracer merupakan platform yang sering memberikan informasi tentang Dark Web, termasuk kebocoran data. Selain membahas pemuda Madiun dan Dark Tracer, Bioka juga menyebut sosok bocah Cirebon yang disebut akun AdVault garis bawah anonim sebagai dirinya. Seorang Wanabe Haker juga memberi informasi salah di Instagram AdVault garis bawah anonim, sebutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa subscribe ya!